Halo sobat, salam jumpa lagi Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rezekinya sejahtera dan bahagia Sobat, kali ini saya akan menisahkan tentang Sejarah Kerajaan Majapahit Dalam episode Pemberontakan Sadeng Bagi sobat yang baru mampir di channel ini Jangan sungkan untuk subscribe Tekan tombol lonceng Like, share, dan komen Karena channel ini Tidak ada apa-apanya tanpa dukungan Sobat semua Terima kasih Saya ucapkan untuk sobat semua yang telah mampir ke channel ini Selamat menikmati Salam Budaya Setelah tragedi berdarah yang dilakukan Ratanca terhadap Raja Jaya Negara Hingga Raja Majapahit itu mangkat Tahta Majapahit dipegang oleh Ibu Suri Sri Raja Patni Permaisuri Mendiang Ragen Wijaya Sri Raja Patni mengunturkan diri karena akan menjadi biksuni Kemudian Kemudian takhta Majapahit diserahkan kepada putri sulungnya Tribuana Tunggadewi Adik berbeda ibu dari Jaya Negara Gajah Mada yang dianggap banyak prestasinya dalam menegahkan Majapahit Ditunjuk oleh Tribuana Tunggadewi menjadi maha patih Karena Arya Tadda sudah tua dan sedang dalam keadaan sakit Dikisahkan dalam pararaton Gajah Mada belum bersedia menerima jabatan itu Karena masih ada kegentingan di wilayah timur yang harus diatasi Sadeng dan Keta yang sekarang diperkirakan daerah Jumber dan Panarukan Merupakan jalur pelayaran penting yang memasok kebutuhan pokok Majapahit Tergabung dengan Lamajang yang dikenal sebagai Lamajang Tigang Juru Di bawah kepemimpinan Arya Wira Raja Setelah peristiwa pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Yang meluluh lantakan Lumajang dan menewaskan Nambi dengan seluruh keluarga dan pengikutnya Menimbulkan dendam yang mendalam bagi rakyat Sadeng dan Keta Nambi dianggap tokoh yang berjasa mengangkat martabat penduduk Sadeng dan Keta Banyak pemuda Sadeng dan Keta yang menjadi perwira di Majapahit berkat jasa Nambi Setelah dipendam beberapa tahun menunggu kesempatan untuk membaras dendam Maka ketika saya negara wafat dianggap suatu kesempatan yang tepat Temunggung yang menguasai daerah itu memobilisasi rakyat Berencana melakukan perlawanan terhadap Majapahit Gajah Mada bersedia diangkat menjadi maha patih setelah dapat menumpas pemberontakan tersebut Tribuan Atungga Dewi menugaskan Gajah Mada dan Aditya Warman Membawa pasukan untuk mengatasi pemberontakan Sadeng dan Keta Pada awalnya Gajah Mada ingin mengatasi dengan cara damai Yaitu duduk bersama untuk rekonsiliasi Namun rencana itu menjadi buyar setelah Rakembar Dengan pasukannya mendahului Gajah Mada menggempur Sadeng Rakembar adalah salah satu perwira tinggi Yang menganggap Gajah Mada sebagai pesaingnya Rakembar bersama Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang Yang dulu mengeroyok dan menewaskan Nambi Kedatangan Rakembar dan pasukannya disambut berlawanan jengit oleh rakyat Sadeng Ternyata kekuatan prajurit Sadeng sangat tangguh Dalam beberapa hari pertempuran Pasukan yang dipimpin Rakembar menyusut dan terdesak hitat Sadeng dan Keta diperkuat oleh banyak prajurit tangguh Dan ada beberapa diantaranya yang pernah menjadi panglima perang Andalan masyap lain Termasuk Wirota Wirogati Sang pemimpin Sadeng Angkat perang Sadeng dikenal hebat Karena diperkuat pasukan Gajah Beruntung Aditya Warman bersama pasukannya Segera datang dan langsung menyerang markas prajurit Sadeng Sadeng tidak siap dengan kedatangan pasukan yang tiba-tiba Oleh karenanya dalam waktu singkat Sadeng dapat dilumpuhkan Sadeng, Keta dan Lamajang yang dulu dibawah kekuasaan keluarga Arya Wiraraja Gajah Mada sekarang dipersatukan ke dalam wilayah Majapahit pada tahun 1331 Masei Gajah Mada baru menerima untuk diangkat menjadi Mahpatih setelah peristiwa itu Rakembar juga mendapat anugerah kenaikan pangkat dari Ratu Tribwana Tungga Dewi Terima kasih telah menonton!